Aku kepolis kok, kenapa emangnya? Aku kepolis, tapi masuk ke siang. Inem, kenapa? Inem. Gak apa-apa lah, gue bisa ngejain semuanya sendiri daripada lo. Gak bisa ngapa-ngapain. Daripada lo gak bisa ngapa-ngapain, kerjaannya urusin hidup orang lain terus. Jadi nih, gue jadi inem buat diri gue sendiri daripada lo. Gak bisa ngapa-ngapain. Jam berapa? Jam 8 pagi. Kenapa sih kalian tiap kali aku nyelas nangis? Jam mulu? Jam berapa? Jam berapa? Jam berapa? Dan ini itu mulu. Gak ada yang lain pertanyaannya. Enak gak hidup sendiri? Enak. Hidup sendiri enak. Mau kemana-mana tinggal jalan. Mau ngapain bebas. Mau pulang jam berapapun bebas. Yang penting bisa ngerawat diri sendiri. Mandiri. Kalau belum bisa mandiri, gimana mau tinggal sendiri? Mandiri, iya mandiri. Kenapa ketawa? Ketawa mulu hidup. Kenapa ketawa? Memang mandiri. Karena Faduli Malaysia lagi. All-star influencer dia. Lagi agresif. Perasaan dari kemarin kayak gini, Demi. Kaliannya aja kalian bakaran. Orang-orang netizen. Kaliannya aja yang sensitifan. Aku banget. Orangnya kayak gini. Makanya. Jadi orang itu jangan terlalu sensitif. Jangan terlalu sensi. Jadi kalau orang lain ngomongin ini, lu gak pengemosi. Panu. Yang bilang panu fix, lu gak bisa ngebedain antara panu dan obat topol jerawat. Itu namanya lu bodoh. Itu namanya lu bodoh. Karena lu tidak bisa membedakan panu dan obat topol jerawat. Bodoh. Sensi banget. Kenapa gak suka disensiin? Makanya jangan sensiin orang lain kalau gak suka disensiin. Sendirinya aja gak suka disensiin tapi sensiin orang lain. Mental lu aman. Masa digituin doang bilang esensi banget. Gimana gue yang dihujat sama kalian? Kayak gitu aja langsung siji aman. Gak peran lu ah. Gak seru. Buat jerawat itu bukan panu. Bisa membedakan obat topol jerawat dan panu. Mungkin dia sekolahnya gak lulus. Atau mungkin dia terlalu banyak mengurus hidup orang lain. Jadi dia tidak bisa membedakan gitu. Ben aja. Orang bodoh kalau dikasih tau gak akan bener-bener. Ngeladenin aja. Jangan diladenin kak. Aku gak ngeladenin kok. Tenang aja. Gak punya waktu juga ngeladenin bocah. Ngeladenin bocah yang iri sama hidup orang lain. Aku sekalian bersih-bersih ya. Berat badan lu berapa? Berat badan gua 52. Berat badan gua 52. Tapi berat badan gua tuh naik turun. 52, 53, 54, 55. Terus turun lagi. 55, 54, 53, 52. Gitu. Gitu guys. Suara siapa itu? Suara tetangga lah. Suara siapa lagi? Suara tetangga yang tinggal disini juga. Yang tempat lain. Ini kan kayak apartemen. Masa ya suara setan? Kan gak mungkin. Jam berapa kak? Jam 8. Bentar lagi mau jam 9 sepertinya. Nih. Bentar lagi mau jam 9. Sarapan apa nanti sarapannya? Beres-beres dulu. Habis beres-beres sarapan. Terus sekolah gak? Ya sekolah lah. Masa iya gak sekolah? Ya sekolah lah. Terus gue di Yuki ngapain anjir kalo gak sekolah? Ya sekolah lah. Gimana sih? Tinggi badannya berapa? Tinggi badan aku. Tinggi badan aku tuh 160. Pendek anjir. Pendek, pendek. Aku mah pendek. 161. Pendek. Lumah tinggi. Gua 152. Yah. Bantet. Lucu tau 152 gak apa-apa. 162 lucu kok. Tinggal sendiri ya? Iya tinggal sendirilah. Tinggal sama siapa? Tinggal sendiri. Lu tinggal sama siapa? Mau makan gak? Mau bikin minuman jahe? Mau bikin minuman jahe? Jahe. Aduh. Kak main-main ke Medan. Nanti ya. Aku main ke Medan ya. Nanti aku main ke Medan. Sebenernya jahe itu kalo misalnya direbus gitu. Harus pake kulitnya juga gak sih guys? Kalo misalnya pake kulitnya itu gak apa-apa kan ya? Jahe. Iya kan? Cuman buat diminum aja. Cuman buat diminum aja gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Oke. Tapi ini paling aku bersihin. Lihat sedikit-sedikit gitu. Tapi gak semuanya. Digeprek aja. Iya ini mau digeprek. Tapi sebentar dulu. Aku lagi pengen. Gak bersihin di sisi-sisinya. Jahe ada yang. Jelek-jelek. Kalian suka minum jahe gak sih? Aku tuh pagi-pagi tuh harus minum jahe. Gak tau kenapa deh. Kayaknya udah kebiasaan deh. Pake gula jawa. Enggak. Aku gak mau pake apa-apa. Aku cuman pengen gula. Pengen jahe aja. Jahe pake hadu enak. Udah tau. Aku udah tau. Kalian disini suka ini gak sih? Suka jahe gak sih? Pagi-pagi tuh minumnya apa? Teh? Kopi? Atau jahe? Kalo aku tuh jahe. Kalo pagi-pagi tuh harus minum jahe. Gak tau kenapa deh. Kayak biar enak aja gitu. Biar apa ya? Biar anget. Karena disini tuh dingin banget. Ini harus digepret dulu kan jahe-nya. Goblin. Lagi ngapain? Lagi main geram. Lagi main geram. Sudah. Cuman tinggal tunggu saja. Gak isu. Kalian hari ini pada ngapain guys? Kalian hari ini kerja sekolah? Pengangguran? Atau gabut? Atau gimana? Aku pengangguran. Kamu emang boleh. Sejujur itu emang boleh kamu sejujur itu. Emang diizinin. Gak nyala. Pengacara? Wadaw. Pengacara gak tuh? Keren banget. Jadi pengacara. Masih kuat. Kuat apaan? Kuat apa? Masih kuat gimana maksudnya? Masih kuat tuh maksudnya masih kuat apa? Anjir. Masih kuat. Kenapa gelap sih? Ini seterang ini nilai bilang geram. Kayaknya mata lo harus di cek dokter deh. Picek soalnya. Guys, guys. Aneh-aneh aja, aneh-aneh aja. Bagus banget lukisan di belakang kamu. Ini. 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 Kalo chat sama temen kamu pake apa? Pake image. Ini. E-mess. I-message. Kenapa emangnya? Kamu mau chat nama aku. Sendirian, Kak. Sendirian dong. Kamu mau nemenin. Aku sendirian. Kamu mau nemenin. Hidung. Kenapa nih hidung gue? Apakah hidung gue harus begini? Hidung aku tuh emang kayak gini. Ya, masa hidung gue harus diginiin? Kan gak mungkin. Ya, please deh. Jangan. Jangan. Nadi-nadi. Ini udah ciptaan Tuhan begini ya udah begini. Gak bisa diapapain lagi. Lama deh nungguin ini. Mana ada itu panu. Ya kan orang yang bilang panu kan. Tipe kalo orang yang bodoh. Karena dia tidak bisa membedakan antara panu dan obat total jerawat. Mungkin dia sibuk mengurusin hidup orang lain terus. Jadi dia tidak bisa membedakan. Jadi kamu tidak perlu sibuk. Ya. Eh. Oke. T declaration.